Terima kasih Saling mengasihi Saling melayani Kami sangat senang Menjadi keluarga Di waktu sikit Bisa kan? Mantap Kakak juga kabarnya luar biasa Kakak habis lu hari ini Habis seluruh raga Biar badan tetap sehat Sesuai dengan tema kita di bulan ini Yaitu 5K RUN Nah tema pembahasan kita di minggu ini adalah Kita belajar hidup untuk Tuhan Ngomong-ngomong Kakak habis seluruh raga ini Keringetan nih Kakak putuhan Segar nih sekarang Tapi kakak sekarang haus nih Kakak butuh minuman Kakak minum dulu ya Sekarang udah lebih segar nih kakak ini Nah adik-adik Kita mau mulai ibadah kita Di hari ini Adik-adik udah siap? Kamu siap? Kamu siap? Bagus Mantap Sekarang kita mau berdoa dulu ya Kita menggunakan kepala Kita sama-sama mau berdoa Tuhan Terima kasih Atas hari ini Terima kasih Atas segala perkataan Tuhan Yesus Terima kasih Kau sebuah baik Sebuah teramat baik ya Tuhan Tuhan Sekitar lagi Kami akan memulai ibadah kami Kami akan mendengarkan firmanmu Kami akan memuji Menyembahmu Tuhan Kusiapkan setiap kami Biarlah juga hati kami Menjadi tanah yang subur Bagi tumbuhnya Boleh-boleh firmanmu Sehingga firmanmu Bertubuh berakar Berbuat di dalam kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami akan berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik Sebelum kita Puji Tuhan Kakak mau ajak main jam nih Tapi kakak gak bisa sendiri Kakak perlu bantuan nih Siapa yang bisa bantuan kakak ya Wah Disitu ada Benanya Ben sini Ben Sini-sini Ben Duduk-duduk Waduh Halo Kak Halo-halo Kamu habis olah naga ya Iya dong Wah Keren-keren Nah kakak Belum butuh bantuan Ben nih Untuk main game Kita mau main game Yuk Yuk kita main game sama-sama ya Nah main game itu Kita mau berlombang Membuat menara koin Nah siapa yang Lebih duluan menang Lebih duluan selesai Itu yang juara Nah cuman nyusunnya Kita pakai sumpit Seru kan Seru Nah kita mulai ya Kita mulai di kakak siapin Nah ini koinnya Sama-sama ya Nanti Kita siap menurut sumpitnya Sama-sama Ben Kita akan sumpitnya Dalam hitungan ketiga Nanti kita mulai nyusun ya Siap Satu Dua Tiga Tiga Susah nih ya Aduh Jatuh lagi Jatuh lagi Aduh sulit bener Saudara-saudara Jatuh lagi lumayan sulit ya adik-adik ternyata wah bener sudah selesai waduh ternyata kakak baru segin, kakak kalah, bener-bener hebat, jago banget bener ya nah adik-adik kalian bisa coba nih main ini di rumah sama kakak, sama adik, sama teman-teman, sama kakak mama juga boleh pokoknya pasti seru ya, nah adik-adik sekarang kita mau mulai ibadah kita, kita mau memuji dan penyembah Tuhan bener-bener siap untuk memuji Tuhan, adik-adik siap, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat dan syuka-syuka adik-adik ayo kita bangkit berdiri, kita puji sembah Tuhan kita nyanyikan dulu ya, lagu tema bulan ini selamat menikmati 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 Nyanyi bagi dia Ayo kita nyanyikan lagi Anggaplah suaramu Puji dan seru Yang nama Yesus Anggalkan pepanmu Tak perlu kau patir Sebab dia sanggup Yeay Sekarang nyanyikan kebesarannya Jagoan dan penuh kuasa Bersorak-sorak Karena kasihnya Tak datang melawat kita Sekarang nyanyikan kebesarannya Jagoan dan penuh kuasa Bersorak-sorak Karena kasihnya Telah datang melawat kita Nyanyi bagi dia Nyanyi bagi dia Nyanyi bagi dia Haleluya 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 Walau kadang ku tak mengerti Tetap berserah Keyakinan di dalam hati Rencana yang terbaik Rencana yang terbaik Semuanya datang darimu Karena tanganmu Mengurnikanku Ku tetapkan hatiku Untuk percaya Tanpa syarat Takkan ku terbaik Tak akan ku hiat Ku nyanyikan imanku Untuk setia Senangkan hatimu Senangkan hatimu Ku tak menyerah Menyerah Walau kadang ku tak mengerti Tetap berserah Keyakinan di dalam hati Rencana yang terbaik Rencana yang terbaik Semuanya datang darimu Karena tanganmu Mengurnikanku Ku tetapkan hatiku Untuk percaya Tanpa syarat Tak akan ku hiat Ku nyatakan imanku Untuk setia Senangkan hatimu Melegat padamu Selalu ada di hatimu Melegat padamu Oh Yesusku Nyatakan hatimu Untuk percaya Tanpa syarat Tanpa syarat Tak akan ku hiat Ku nyatakan imanku Untuk setia Senangkan hatimu Senangkan hatimu Senangkan hatimu Terima kasih Tuhan Kami ingin menyenangkan hatimu ya Tuhan Kami ingin percaya kepadamu Kami ingin serahkan sepenuhnya hidup kami Pada rencanamu yang dasyat Yang luar biasa Bagi hidup kami Kami ingin Hai Ngetrik Kafebar ini mengikuti lomba Fight Keiran dan tuker dulu, minum dulu kamu juga tidak menang tapi yang penting kamu bisa menjelaskannya dan itu sungguh luas ya say akhirnya kamu bisa mencapai garis finis karena kakak sudah berlatih selama 1 bulan dan tentunya kakak mempunyai komitmen apa itu komitmen? yes, komitmen adalah membuat rencana dan mempraktekannya nah disitu kak Febel sudah membuat rencana dan kak Febel mempraktekannya dengan berlatih banyak sekali berlatih apa? berlatih lari dan juga melatih kekuatan kak Febel dan juga melatih dalam waktu 1 bulan berlatih sudah menjadi kebiasaan kakak dan setiap hari kakak selalu mempikirkan perlombaan lari, perlombaan lari dari saat makan perlombaan lari, perlombaan lari, perlombaan lari nah seperti cerita kita hari ini tentang seorang wanita yang hidupnya penuh dengan komitmen halo adik-adik nah cerita hari ini dimulai ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di baik Allah dan bagaimana kisahnya? bagaimana ceritanya? mari kita saksikan di drama pampen berikut ini wow banyak juga ya orang yang memberikan uangnya ya Yesus uangku banyak sekali hmm bagaimana aku membawa semua ini di kantongku yang berat aku akan memberikan beberapa kepada baik Allah karena aku murah hati hi 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 uang nah adik-adik Tuhan mau kita memberi persembahan di baik Allah seperti hari ini kita memberi persembahan di gereja banyak orang kaya memberi persembahan dengan mudahnya oh jangan pedulikan aku aku hanya memberikan banyak uang hari ini wow banyak orang yang murah hati ya di sini Yesus hah berapa yang akan kuberikan kepada Tuhan hari ini aku punya banyak dan aku bisa memberikan lebih banyak uh lihat aku ini murah hati nah beberapa saat kemudian ada janda yang masuk dan dia memberikan dua koin perumbu apa wanita itu menarik perhatianmu Tuhan berkata kepada wanita itu dia memberi lebih banyak enggak enggak apakah engkau tidak melihat yang lain memberi lebih banyak lebih banyak mereka memberi banyak karena mereka kaya tidak tetapi wanita itu memberikan apa yang dia punya iya iya lebih murah hati nah adik-adik dan Tuhan tahu kalau wanita itu memberikan segala yang dia punya dan wanita itu percaya kepada Tuhan haleluya tidak ada yang peduli saat wanita miskin itu memberikan uang yang sangat sedikit tapi Tuhan melihat orang lain bisa memberi karena mereka kaya tapi wanita miskin itu memberikan segala yang dia punya karena dia percaya kepada Tuhan dan dia hidup untuk Tuhan dan itu yang harus kita layakkan yeay hidup untuk Tuhan bukan sekedar memberikan uang tetapi menyertakan Tuhan dalam setiap harimu nah ini tentang menanyakan kepada diri kita sendiri pilihan apa yang akan kita buat misalnya besok ada ulangan tapi karena online aku bisa buka buku dan bisa mengerjakan atau aku belajar hari ini agar besok bisa ulang ini yang mana? aha aku mau belajar agar besok bisa mengerjakan ulangan dan juga temanku kemarin waktu aku ulang tahu gak kasih tapi hari ini dia ulang tahu aku kasih gak ya? gak usah kasih atau kasih? nah aku mau kasih aja deh jika kamu bisa bertanya kepada dirimu sendiri dan menyertakan Tuhan di setiap pilihanmu maka kamu akan terus berfikir bagaimana Tuhan hidup dan bagaimana Tuhan mengasihi sesama ini tidak akan secepat itu menjadi kebiasaan dalam satu malam nah itulah sebabnya hari ini kita belajar berlatih hidup untuk Tuhan semakin banyak kita bertanya kepada diri kita sendiri apakah ini yang Tuhan inginkan? apakah ini untuk mengasihi sesama? maka maka semakin hari semakin kita menjadi terbiasa itu menjadi kebiasaan dan itu sangat baik saat kita berkomitmen dan selalu melakukan 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 selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya ini maupun untuk hidup yang akan datang oh iya untuk kalian yang belum bergabung di Kids Altar yuk bergabung kalau mau bergabung hubungi kakak-kakak sekolah minggu kalian terima kasih teman-teman Tuhan Yesus memberkati bye-bye hai adik-adik gimana firman Tuhan cita hari ini? luar biasa ya kalian pasti sangat diberkati atau juga sangat diberkati nah sekarang kita mau ajak adik-adik untuk main pin sebentar kita mau menciplak 2 buah koin nih ini sampai sudah kertas caranya hingga cukup kalian sediakan 2 buah koin kalian taruh di atas kertas seperti ini lalu kalian taruh kertas di atas koin ini ini kalian bisa bosok-bosokkan dengan pensil ataupun crayon bebas aja ya serah kalian ada yang yuk kita coba sambil bertekang kertasnya lalu kita bosok-bosokkan nah seperti ini sampai dia muncul gambarnya kita berhasil kan di atas koin ini di atas koin ini kita bisa lihat bahwa jumlahnya gak seberapa ya 2 buah koin ini kita gak bisa beli pizza beli google ini mengingatkan kita kepada kisah pekitab kita kisah pertimbangan Tuhan hari ini ya tentang persembahan janda janda di balik Allah dia hanya mempersembahkan beberapa kuah koin saja sangat sedikit jika dibandingkan dengan persembahan orang kaya yang mempersembahkan setanpuk emas tapi orang kaya itu hanya mempersembahkan persembahan sebagian dari kekayaannya walaupun persembahannya banyak tetapi janda ini walaupun persembahannya sedikit tapi dia mempersembahkan seru kekayaannya nah disini kita belajar nanti kali bahwa kita pun bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dengan apa yang ada pada kita tidak soal harta tidak soal uang tidak soal materi tapi apapun bisa kita berikan untuk kita contohnya apa misalnya kalian bisa berbuat baik untuk sesama menolong sesama bisa berbuat baik buat papa mama kakak adik banyak hal kalian bisa lakukan jadi kalian bisa melakukan apapun dengan apa yang kalian miliki dengan begitu kita belajar hidup untuk Tuhan adik-adik siap belajar untuk Tuhan antara kalau adik-adik pasti punya pertanyaan atau masih ada yang mau diskusi dan adik-adik bisa nanti tanya dikit saat diskusi dikit saat kalian bisa minta 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 pendaftar atau kakak untuk mendaftar lewat Instagram wcckids disitu ada link pendaftarannya nanti setelah kalian mengisi formulirnya kalian akan dihubungi oleh kakak-kakak SGL nya jelas adik-adik Oke, kalau begitu Ini kita akan Akhiri pada kita Kita mau selesai Yuk, sama-sama kita berdoa Terima kasih kepala Tuhan, terima kasih Atas hari ini, terima kasih atas Diberadaan bisnis, hidup luar biasa Biarlah Tuhan, kau ajarin kami Kau pimpin kami, Tuhan Terus belajar hidup Tuhan, jika semakin hari hidup kami Semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, semakin menyenangkan Terima kasih Tuhan, kami serahkan Semuanya ke dalam tangan kasihmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami selamat keluar Haleluya Amin Sampai jumpa minggu depan Tadi-tadi, Tuhan Yesus memberkati Bye